Bahasanya kita setiap hari menghadapi musuh dari dua jenis syaitan Syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis al-jin Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mensiasati Untuk muamalah, untuk idfa' billatihi ahsan Di dalam menghadapi syaitan dari jenis manusia Dengan menunjukkan kebaikan, dengan menunjukkan akhlakul karima Dengan berbuat baik Yang dengan itu Ya ruddahu tab'ah Tabiatnya dia akan mengembalikan dia kepada kebaikan Tetapi Tadkala Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita Tentang adanya musuh dari syaitan dari jenis jin Tidak ada lain kecuali Allah selalu mengatakan Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada senjata dan tidak ada pelarian Kecuali lari dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang Bisa Melindungi kita dari kejahatan mereka Lain dengan syaitan dari jenis manusia Syaitan dari jenis manusia kita melihatnya Ada pun syaitan dari jenis jin Innahu yara'kum huwa qabiluhu min haithu la tarawunahum Dia melihat kita dan kita tidak melihat mereka Sehingga senjata satu-satunya untuk melindungi diri kita dari mereka Dari kejahatan jin Syaitan dari jenis jin adalah Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memperbanyak Zikrullahi azza wa jell Sebaya mana di dalam hadith Yang diriadkan oleh alim Ahmad Kirmidhi Dimana Rasulullah s.a.w. mengisahkan kisahnya Yahya ibn Zakaria Beliau mengatakan Wa amurukum bidhikri Allahi azza wa jell Dan saya merintahkan kalian untuk berlindung Untuk senantiasa Hadith Abu Malik al-Ash'ari Saya memerintahkan kalian untuk senantiasa Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya memerintahkan kalian untuk Memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sungguhnya yang namanya Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah azza wa jell Ibarat orang yang dikepung Dan yang dikejar oleh musuh-musuhnya Dari segala penjuru Kemudian tidak ada jalan Dan tidak ada pelarian bagi dia Kecuali membentengi dirinya Dengan benteng yang paling kokoh Dan dalam hal ini adalah Zikr Allahi azza wa jell Syaitan berjanji Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tadkala dilaknat dan dikutuk Dan dikeluarkan dari surga Berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Thumma la'ati annahum min bayni aidihim Amin khalfihim wa'an imanihim wa'an syama'ilihim Wa la tajidu aksharahum syakiri Syaitan berjanji Tadkala dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dikeluarkan dari surga Rupanya la'ana tersebut Tidak menyebabkan dia Berhenti dari kejahatannya Justru dia bersumpah Dan berjanji di hadapan Allah azza wa jell La'ati annahum min bayni aidihim Saya akan mengganggu Hamba-hambamu ini dari depan-depan mereka Wa min khalfihim dari belakang mereka Wa'an imanihim wa'an syama'ilihim Dari arah kanan dan dari arah kiri Segala penjuru Tidak berhasil kita digoda Untuk terjerumus dalam perbuatan maksiat Digoda supaya malas untuk melakukan Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berhasil menjerumuskan kita Dalam maksiat Dan juga tidak berhasil Membuat kita malas dari Berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dibikin atau digoda kita ini Supaya terlalu berlebih-lebihan Di dalam beribadah Ya subhanallah Lihat Terlalu berlebih-lebihan Sehingga memandang diri kita Adalah orang yang paling baik Dan orang yang paling patut Selain itu semuanya Tidak ada yang benar Demikian misalnya syaitan Min bayni aidihim wa min khalfihim Wa an imanihim wa an syama'ilihim Dari segala penjuru Lihat Yang tersisa adalah satu Dia tidak mengatakan Wa min khalfihim Saya akan mempengaruhi mereka dari atas Berarti pelarian kita adalah Ke arah atas kita Ia ni Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada lain kecuali kita berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melindungi diri kita Dari syaitin Dari Dengan banyak-banyak berzikir Kepada Allah Dimanapun kita berada Kapanpun kita berada Selama tidak dalam keadaan Kada'ul hajah Demikian Allah mengatakan Memuji orang-orang yang berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Qiyaman wa ku'uda Dalam keadaan mereka berdiri Duduk Sambil baring Dalam keadaan apa saja Zikrullahi azza wa jalla Sebagaimana wasiatu Rasulullah s.a.w. Kepada salah seorang sahabatnya La yazalu lisanu karat Lisanu karat Ban mendhikrillah Senantiasa lisanmu Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah senjata kita Yang paling ampuh Untuk menghadapi Musuh-musuh kita Dari Syaitin Yang dari jenis manusia Dan lebih-lebih Dari jenis jin Kalau tidak Ya subhanallah Betapa banyak orang yang Sesungguhnya dia gak sakit Seperti yang pernah kita jelaskan Sesungguhnya dia gak sakit Gak terkena santet Gak terkena guna-guna Gak terkena sihir Gak kena apa Cuman karena Syaitan menguasai jiwanya Menguasai hatinya yang lemah Sehingga dia merasakan Ada sesuatu di dalam tubuhnya Dan ada sesuatu di dalam hatinya Padahal sungguhnya Tidak ada apa-apa Kamu pernah bermasalah Dengan siapa Gak pernah bermasalah Dengan siapa-siapa Kamu pernah berdukun Tidak pernah Kamu pernah belajar ilmu hitam Tidak pernah Kok bisa kamu seperti itu Gak tahu Saya merasakan ada sesuatu Yang sesungguhnya Bukan penyakit Dan bukan apa-apa Melainkan karena Lemah jiwanya Dari zikrullah Melainkan karena Kelalaian dia Dari zikrullah Sehingga merasa Selalu dihantui Dengan berbagai macam Waswasatu syaitan Merasa dia adalah Orang yang paling sengsara Merasa dia adalah Orang yang paling binasa Merasa dia adalah Orang yang paling miskin Dan orang yang Paling terkucilkan Di dalam Lingkungan Dan terus Akhirnya merasa Minder Perasaan minder Seperti ini Menyebabkan dia Merasa seakan-akan Di hatinya ada sesuatu Padahal sungguhnya bukan Padahal sungguhnya Tidak lain Kecuali Karena lemahnya jiwa dia Karena lalainya Dia dari zikrullah Azza wa jalla Sebagaimana kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi Rahimahallahu ta'ala An-Nafs Yang namanya Jiwa atau diri kita ini Il-lam tushgilha Kalau engkau tidak Menyebukannya Dengan Dengan kebaikan Bilkhair Syagolajka Bishar Kalau kamu tidak Menyebukkan dirimu Dengan kebaikan Dia akan Menyebukkanmu Dengan kejelekan Dan kerusakan Wal'iyyadu billah Kita lanjutkan Ucapannya Al-Imam Ibn Kathirin Rahimahallahu ta'ala Qayyib Qala Al-Imam Ibn Kathirin Rahimahallahu ta'ala Fi tafsirihi Qala ta'ifatun Minal kurrai Wa ghayruhum Natawud Baadal kiraati Wa'atamadu Ala zahir Siaqil ayah Walidafil ijabi Baadathirag Al-Ibada Pembicaraan Beliau sekarang Setelah Menjelaskan Masalah Mukaddimah Tentang Al-Istiyadah Beliau Bicara Masalah Khilaful ulama Tentang Masalah Al-Istiyadah Sebagian Kurra Sebagian ulama Mengatakan Disariatkan Atau disunahkan Membaca Istiyadah Setelah Membaca Al-Quranul Karim Mereka Berdalil Dengan Zahirul ayah Fa'idha Qara'atal Quran Fa'ista'idh Billah Dan jika Engkau Qara'ata Qara'ata adalah Fi'il madhi Artinya Telah Membaca Al-Quran Maka Berlindunglah Engkau Kepada Allah Subhanahu Tujuannya Kata beliau Untuk Menghilangkan Perasaan Sombong Perasaan Kagum Perasaan Angkuh Selesai Setelah Selesai Melakukan Ibadah Supaya Jangan Merasa Bahwa Dirinya Adalah Orang Yang Paling Baik Dan Ini adalah Madhabnya Diantaranya Hamzah Dan Juga Abu Hatim Sijistani Dan Yang Lainnya Dan Juga Diriatkan Pendapat Ini Dari Abu Huraira Dan Ini Pendapat Yang Gharib Yang Aneh Wa Nakalahu Fakhruddin Muhammad Ibn Umar Rarazi Fi Tafsir An Ibn Sirin Fi Riwayat An Hukala Wahua Ibrahim An Nakhai Wadawud Ibn Ali Al Asbahani Al Zahiri Wahakal Kurtubiyah Nabi Bakir Ibn Al Arabi An Malik Rahimah Allah Ta'ala In Al Qare Yata'awwad Ba'ad Al Fatihah Wastagrabahu Ibn Al Arabi Imam Malik Karyatkan Istiadahnya Setelah Al Fatihah Yani Bismillahir Rahmanir Rahim Al 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 Ibn Arabi Ini adalah Pendapat Yang Aneh Yang Lebih Aneh Dari Sebelumnya Pendapat Yang Diakhir Sebelum Baca Dan Setelah Membaca Dan Ini Dinukil Oleh Al Imam Fakhruddin Al Razi Wal Mashhur Kemudian Yang Ditarjuh Al 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 Dari Hati Kita Was-was Dari hati kita Innama ta'kunu qablat tilawah Dan ini untuk menghilangkan was-was tentunya sebelum tilawah Sebelum baca Al-Quranul Karim Supaya tatkala kita membaca Al-Quranul Karim Benar-benar bisa tadabur Bisa memahami Al-Quranul Karim Bisa tersentuh hati kita Jangan sampai hati kita kaku dengan Tatkala mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim Sama saja dengan tidak mendengarkan Al-Quranul Karim Sama sekali tidak tersentuh hatinya dengan Al-Quranul Karim Dan ini adalah hati yang sesungguhnya berpenyakit Wa ma'na al-aya indahum Fa'idha qara'ta al-Quran fasta'idh billahi minas syaitanir rajim Ay'idha aradta al-kira'ah Wa qawlihi idha kumtum ilas salati Fansil wujuhakum u'aydiyakum a'aya Ay'idha aradtum al-qiyam Na'am Al-Imam ibn Kathir Mentarjah bahawa yang rajah Yang sahih Adalah membaca al-istia'adah Sebelum membaca Al-Quran Fa'istahidh billahi Adapun makna ayat yang dijadikan oleh Sebagian para ulama' tadi yang berpendapat Fa'idha qara'ta al-Quran Dan jika engkau selesai membaca Al-Quran Maka makna daripada ayat ini adalah Iza qara'ta al-Quran Ay'idha aradta kira'ta al-Quran Jika engkau hendak membaca Al-Quran Mana dalilnya Kok bisa fi'il madhi kita rubah menjadi fi'il mudareh Fi'il madhi yang menunjukkan masalah Sudah terjadi Kok kita bisa rubah Kalau engkau hendak membaca Dalilnya Qawlullahi azza wa jalla Iza qumtum ila salati Fagsilu wujuhakum Sama Qumtum sama qara'ta Sama-sama fi'il madhi Yang kalau kita artikan secara leterleknya Artinya Jika kalian telah menegakkan salat Maka cucilah wajah-wajah kalian Dan tangan-tangan kalian Berarti secara zahir Secara teks ayat ini Berwudu setelah apa? Setelah salat Karena ayatnya Iza qumtum ila salati Qumtum fi'il madhi Artinya kalau kita terjemahkan Dan jika kalian setelah melakukan salat Barulah kalian Berwudu Apa ada yang mengartikan seperti ini dari muslimi? Salat dulu berwudu Tidak ada Berarti tidak lain maknanya Iza qumtum ila salati Jika kalian Artinya Iza qumtum ila salati Iza arad tumus salati Jika kalian hendak melakukan salat Maka berwudulah Berarti sama dengan ma'ana ayat Dengan ma'ana ayat tadi Iza qara'tal quran Ia'ani jika engkau hendak membaca al-quranul karim Na'an Berarti yang rajah disini adalah Pendapatnya Apa yang ditarjuh oleh Al-Iman bin Ketir Rahimahullah ta'ala Bahwasannya membaca al-quran Sebelum Membaca ta'awud Sebelum membaca al-quranul karim Dan juga Bukan hanya Belum membaca al-quran Yang namanya ta'awud Umum Kapan saja Fa'imma yan zawannaka shaytanu nazgun Fasta'ib billah Kapan kamu merasakan jiwamu kosong Kapan kamu merasakan Ada tarikan kepada maksiat Ada tarikan malas Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ucapkan a'udhu billahi minash shaytanir rajim Dalam hadith Sulaiman ibn surat Rasulullah s.a.w. Tadkala mendengar Dua orang yang sedang ribut Adu tengkar mulut Kemudian Salah satunya Marah dan merah mukanya Hatten tafakhat awdajuh Sampai urat Lahirnya udah Menonjol karena marahnya Rasulullah mengatakan Saya mengetahui suatu kalimat Kalau seandainya dia mengucapkannya Akan hilang Amarah dia Kalau dia mengucapkan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Akan hilang amarahnya Sangat sederhana obatnya Kamu marah terhadap siapa saja Kendalikan Cepat-cepat ta'ud Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Syaitan tidak Supaya kamu tidak memberi peluang Kepada syaitan Untuk menyesatkanmu Dan untuk mempengaruhimu Walhamdulillahi rabbil alamin Wa na'udhu billahi min syarri syaitin Wasallallahu ala nabiyyina muhammad Wa ala alimhammad Wasubhanakallahumma Bi hamdika la ilaha ilan Tasafirukatubi ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh